Halo bini-bini gue, nyampe dimana nih? Gimana kabarnya semua kalian di rumah? Apakah baik-baik saja? Pasti baik dong, karena hari ini Spesial 2 juta mas Nizar bakal ajakin Kalian-kalian semua yang ada di rumah ini Kita jalan-jalan online Kita cobain kereta yang artinya Paling mewah di Indonesia Harganya sampe 1,6 juta Sekali jalan, spesial nih buat kalian Sampe gue cobain kereta ini Let's go, mari kita berangkat guys Hai guys, welcome to my channel Jadi sesuai judul Gue sama Fary bakal nyobain Kereta compartment ya namanya Kenapa mas Nizar kok berdua sih Gak berempat Soalnya mas Nizar sama Hafiz mereka Kerja dan kuliah Jadi cuma kita doang Kebetulan kita ada kerjaan di Jakarta Sekarang aja kita mau cobain kereta Yang harganya itu 1,6 juta 1,6 juta tuh gak bisa buat PP tiket tau PP tiket apa? Jakarta, Jogja Pesawat Iya dong Itu di sayap pesawatnya kali pegangnya 1,6 juta loh bisa PP guys Bye bye Makasih udah nganterin Kalim sih Kalim dulu sama Papa Kalim Papa Rian Papa kita rekat dulu ya Papa Bye bye Kompe tiket Taruh anu Taruh Taruh Tapi nanti dikasih makanan di dalemnya Tuh keliatan gak? Lounge ungreg Sebenernya kita bisa masuk tanpa nunjukin tiket Kereta yang ini Cuma nanti bayar lagi Kalau gak salah sekitar 40 ribuan gitu loh Piring mana piring? Wow Ini kayak buburnya masya and the bear gak sih guys? Gue sama Fadi nungguknya disini Gue mau ngambil jus jambu Oke mari kita makan Oke sekarang gue mau cobain yang ini dulu kali ya Jadi mukbang ini ceritanya Gue langsung kak Jus jambunya kita coba Kayak nyambar nih Iya kok bener sih Eh kamu dukun ya Keripik yang tadi gue bilang Rekomendasi gue tadi Tada Keripik rubi Kayak yang di rumah-rumah nenek gitu loh Kalau tau lemper Ini persis banget kayak lemper Enak kotannya Pokoknya kita disini gak boleh rugi Kita harus makan banyak Harusnya kita dibawa itu Bawa kotak makan Terus si lempernya dimasukin kotak makan Orang gila Bombastic side eye Criminal offensive Oke guys Perjalanannya sekitar berapa jam ya? Pokoknya nyampe nya jam 20 Rame Nah gue kira itu Kereta kompartemen itu Satu kereta itu isinya kompartemen semua gitu loh guys Ternyata Enggak Jadi kompartemennya itu cuma ada satu Satu gerbong Yang lainnya dicampur dengan eksekutif Ini dia bagian luar kompartemen Switch So Oh jadi warna luarnya itu beda gitu ya Biru Wah serius Wah Kayaknya lebih bagus Dilihat secara langsung Daripada di kamera sih Kita bisa nonton Ih Kok bisa gitu Aku juga bisa Jadi kita mau kenalin dulu beberapa fitur-fitur yang ada Di Kereta api Kompartemen ini Yang harganya Satu koma Neng juta Gue ulang-ulang ya Kenapa terlalu mahal Kita coba swipe Oh ini untuk Demi apa ini bisa message guys Gimana nih Apa nih Apa yang terjadi Oh ini tuh biar gak terlalu tegak Ini kayak gini Kerasa gak guys Kalau ini biar gak terlalu tegak Itu aja sih bedanya Coba ini leg Oh leg Leg itu buat bagian bawah Lanjut Gak nyampe situ Ternyata ini ada buat kaki Oh gini kakinya Kalau kalian bisa liat kakinya gini ya guys Tuh jadi dia ke bawah gini Wah Sumpah ini norak sih gue Ini bisa ditidurin gak Oke 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 Jadinya gini Reban gitu Oh ini dikebelakangin gitu Aku tau Aku tau Aku tau Ini buat Ini buat dimajuin gitu ya Jadi intinya bisa di Buat tidur Dan Seperti ini Oke Kita move dulu Dari dunia perkursian ini Ada lagi Ini ada Bisa liat film disini Ada pembilang filmnya Terserah Mas Deezer itu nanti bisa kedengeran gak Bisa Kalian bisa kedengeran Karena nanti dikasih ini Dari mereka Headphone Buat nyambungin ke telinga kalian Oh Lambunya bisa diredupin gitu Gini Gitu AC nya udah nyala Kasih remote AC Ternyata bisa kita atur sendiri AC nya tuh Oh my god Paling yang bikin mahal itu Karena kita ada privacy Biasanya kan kita 2 orang nih Samping-sampingan sama orang Ini 1 orang Mungkin yang bikin mahal itu kali ya Oh tetangga sebelah sombong guys Dia tuh Gak mau berbaur sama tetangga yang lain Kita coba ketok tetangga sebelah ya Halo Ngapain aja sih bu Coba-coba Saya hai dulu dong Kok gak mau saya sombong banget sih Mentang-mentang udah naik kereta ini Wow 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 Kita udah kayak jalan-jalan bareng ya guys Wow Kapan lagi coba Di rumah aja udah jalan-jalan bareng Mas Giga Sekarang itu gue lagi nunggu Katanya sih dapet Complimentary Jadi tuh Pembukaan gitu lah guys Gak tau bakal dapet atau gak Tapi ya Kayaknya dapet sih Ih Fari udah dateng ya Kok gue dilewati Kabar ya Aku belum dikasih makan sama minum Wow Oke Ini kayak ala-ala bisnis kelas gitu guys Buat gini Eh balik gini dulu Eh Kasih jus Bismillahirrahmanirrahim Suka sama jusnya Walaupun gue gak tau ya ini buah apa Wah Nizar belum jadi orang kaya nih Kenapa? Orang kaya minumnya sedikit Ini banyak Kita tambah lagi Biar keliatan Orang punya gitu loh Disisain sedikit aja Biar kaya Wah Minumnya gak dihabisin Gitu Habis ini bakal dateng apa lagi ya Gue di video-in sama tetangga guys Fari udah duluan dapet makan Oke Nizar sabar Siang Ini dulu Butter Jadi nanti dapet dua makanan gitu loh Yang ini tuh buat pembukaan Nanti ada main course Melonnya asem Manis Atau Rasanya kayak skalberry Apanya Kulitnya udah dikupasin Gue biarnya makan apel sama kulit-kulitnya Bukan apel Jambu Nah sebenernya habis ini tuh kita bakal dikasih lagi main course atau makanan utama Tapi Karena perutku ini adalah perut mungil Perut kecil Jadi Gue sama Fari requestnya buat Nanti jam 4 sore Karena masih jam 2 Daripada kita makan sekarang Gak kemakan Sayang jadinya Terus gue mau kasih tau sama kalian Gue tuh baru tau tadi sampe nanya kembambanya Sampai malu-malu Sampai malu-malu Pertanyaannya itu kan biasanya kan langsung dilipat kayak gini kan Kalau di eksekutif Atau ekonomi Itu enggak Disinin dulu Terus kita giniin Geser ke bawah Dibawahin Tutup Tuh Jadi tau Kenapa harganya mahal Karena sesuai sama fasilitasnya Masjid ini worth it gak sih? Worth it banget guys Mungkin Kayak Paling gak seumur hidup sekali kita harus coba ini Gue juga udah janji Kalau gue udah punya keluarga Anak gue ditinggal dulu Gue pengen cobain ini Sama istri gue Jadi kayak tetanggaan sama istri gue Istri gue Istri gue belum dapet nanti lah Kan masih umur 19 tahun Masih jauh Target buat nikah Kapan mas Dizar? Nikah tuh umur 27 Umur 27-25 tuh kayak udah mateng gitu Udah punya tempat tinggal Udah punya transportasi Udah mateng lah Udah jadi youtuber gede kan umur segitu Amin ya Allah Pokoknya kalian-kalian disini bakal jadi saksi Nanti mas Dizar sampe sukses Sampe jadi nanti punya keluarga Keluarga besar Gen Halilint Bentar uh anak gue 27 Gue mau istirahat rindu bye-bye Nggak tau ini kotanya Fahri Bisa ngecharge Tapi nggak usah pake colokan Iya kan? Tening-tening bisa Mungkin kayaknya bisa Cuman gue nya oon Jadi nggak masuk Tapi kepala gue udah capek Udah pusing Mau tidur Tidur Karena nyampe Jakarta juga malem Gue sedih kayak lebih bersyukur Bersama gue yang sekarang Ketau deh Gue tuh seneng banget Senengnya tuh kenapa Gue tuh udah bisa kenal kalian Kalian yang bikin gue tuh semangat Kalian yang selalu Kemudian gue Agama sendiri Tapi Saya bantu ya Sopeng hidup ya Selamat menikmati Terima kasih Semoga nggak makan Kita keci pelutnya Akan ayo makan Jangan dicunda-tunda Gua mau ke Thailand dulu Let's go Wow, bagus banget ya Semoga Thailand-nya juga bagus ya Paling tuh bersih lah Sorry ya mas, sayang Aku tarik paksa Tunggu nanti aku buka sendiri Jadi kayaknya dia pake ini gak sih Nih liat ya, 3 dash tuh Wow Kita sebut lagi Kampung Terus guys, di WC-nya yang ini itu Itu ada pewanginya gitu Jadi gak bau-bau apak gitu loh Ada gantungan banyaknya juga Dan gak takut gerah karena udah ada Kayak apa sih Kayak AC gitu lah semacam AC-nya Pegangannya juga jarang-jarang macam Kayak gini Bersih Terus jarang banget toilet kereta api tuh Pake Yang otomatis begini Wah Keren Ininya juga udah otomatis Sabunnya udah otomatis Kacanya juga Kalau kalian mau ngaca itu terang Gak gelap Jadi itu sih View kamar mandi Yang bikin gue malu tadi Karena buka pintunya udah geret Padahal tuh dipencet Nah harusnya pake yang ini Jadi ya kayak gini Wow Mau tidur Halo guys Gue baru aja bangun tidur Sekarang udah jam 18 Udah maghrib Jadi nanti solatnya di Isya Tapi gabung sama maghrib Jadi buat nyampe di Jakarta itu Sisa 2 jam lagi Nyampe itu sekitar jam 20-an Kalau mau naik kereta ini tuh Paling gak Jaraknya dari Jakarta-Jogja Atau Jakarta-Surabaya yang jauh Jadi biar kalian tuh Bayar mahal Tapi worth it Karena waktunya lama Kita nyalain lampunya Kita liat Tetangga sebelah Udah bangun Ape belum Tidur Masih tidur Masih tidur Tetangga sebelah Udah sombong Banyak tidurnya Tetangga sebelah Pengangguran Tetangga sebelah ini Kerjanya pagi-siang malam Tidur 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 Lama kerja Saya juga baru bangun tidur Berarti saya pengangguran Gitu Bung 20 menit lagi Kata kakaknya Kita mau nyampe Jadi udah diingetin dulu Gak usah takut Ketiduran Terus bagas Jadi gimana Apakah worth it Buat naik kereta Sikulasi Dengan kredis 1,6 juta Worth it Kalau jaraknya jauh Kalau misalkan dari Jogja Ke Cirebon Itu kayaknya terlalu deket Jadi ini kesana Worth it Bangun Ini gue kasih tau Kalau udah nyampe ya Halo guys Telah tunggu 2 jam tadi Dari yang video yang sebelumnya Udah nyampe Jakarta Selamat datang Ibu kota Monas Siapa yang belum pernah Ke Monas Fari belum pernah ke Monas deh kayaknya Kasian ya Lu belum pernah ke Monas ya Mau ke Monas gak Yuk sekarang yuk Sekarang Gue belum pernah sih naik ke atasnya Mau banget ke atasnya Mau pegang emasnya itu loh Yaudah deh mungkin vlog hari ini Sampai situ aja dulu Nggak sih buat kalian udah nonton sampe akhir guys Terima kasih yang udah nonton ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya